Kita mau masuk ke Turka, kota Mekah, keliling-keliling. Kita mau ke Jabal Sur, ke Jabal Rahmat, terus kita mau ke Arafamina, dan siap ke Mekah di Mekah. Nah, hajiannya tahun ini. Duh, dia datangin kita. Assalamualaikum, kita lagi menuju ke Siti Tur, ke Museum... Apa ya? Arafamina, Nabi Muhammad. Ceramat, Jamrat. Bukan. Apa ya? Museum lah, gitu ya. Museum yang baru. Kita lihat musim apa sih, ini yang baru. Rumah Araf lah. Nah, ini view-nya apa nih, Pak Ji? View-nya ini gunung batu. Gunung batur. Gunung batur, mali. Ini gunung batur. Gunung cadas. Gunung cadas. Sangat banyak cadas. Nah, itu dia. Jadi, ini dia. Nah, ini lumayan ya. Ini cuacanya berapa ini, Pak Ji? Cukup memutihkan kulit. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini cuacanya 37 derajat. 37 derajat. Kondisi kita lagi kuasa. Sebentar lagi mendung. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Bagus ini kecematannya, Pak Ji. Masya Allah. Ini... Ya, saya nggak mau endorse ya. Kalau nggak dibayar. Apa ini? Merak apa? Wow, Auckland. Oakley. Oakley. Salah. Oakley. Oakley. Salah, Pak Ji. Nah, ini dia view-nya. Museum Wahyu. Oh, jadi. Oh, jadi. Ini dia. Cuma bangunan mutafnya belum jadi. Museum Wahyu. Ya, ada cuma banyak pasca. Mulai dari penayangan kapan asal usul bumi dibuat. Terus Nabi Adam diturunkan ke bumi. Kemudian Nabi Nung bersama kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim. Kemudian cerita Nabi Isa. Dan akhir cerita di sana tentang Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah dan sesudah jadi rosul. Sampai penempatan waktu Nabi Muhammad ketika mendapat layuti dua mur. Atau jabal mur yang ada di dua herunnya. Ini ada bakso untah loh di sini. Bakso untah? Tapi kuasa. Ini safir, nggak apa-apa. Kalau nggak, Pak. Kalau usat mau. Kalau mau. Bisa aja, Pak. Jadi bakso apa, Pak Ji? Bakso yang pedas gitu ya kan. Terus minumnya es kelapa. Ini ada Quran muslim juga ya? Ya, tapi belum terpakai. Oh, ini masih pembangunan, Pak. Yang dibuka cuma 3 tempat. 1, 2, sebelah kiri juga ada. Oke, guys. Ini dia bakso untah. Ini dia bakso untah. Baksa untah nih. Ini dia. Ini dia gesiat. Ini dia gesiat. Kita sekarang muslim wahyu. Tidak ada donat. Ini dia. Hira. Tuh. Oke, kita mau ke... Eh, kita sudah ada di... Museum Wahyu. Nah, kita mau lihat-lihat di mana... Sejarah Islam. Sejarahnya pembentukan bumi. Sejarah Islam. Terkemunya Nabi Adam. Sama Siti Hawa. Dijabur Rahma. Berapa harga tiketnya? Berarti kalau rupiah berapa tuh? Sekitar Rupiah... Iya, sekitar-sekitar. Nanti kita tulis di sini ya. Nah, ini dia. Kemudian tiketnya. Nah, ini dia tiketnya. Ini berapa belinya Barsad? 5 ya? Sekitar segini ini tiketnya. Oke, gitu. Tunggu. Soalnya layar. Jadi lu. Hah? Bontak kali. Tauan dia. Tauan dia. Kalau dia sudah di mana. Enggak. Dia mau masuk. Enggak. Kalau dia sudah enggak mau. Sampir tren. Mau masuk. Nah, entah. Tenggak. schnell tersing. Sampir. Tenggak. Sampir. Sampir. Oke Ya kita udah sampai di musim Wahyu sekarang mau lihat semua nanti ketahuannya semua ada di bayar di video di musim Nabi apa ada dia menceritakan kisah-kisah dunia awalnya dunia terus para nabi ya itulah Nabi Adam pertama ya berapa lama berhasil belum tahulah ini ada sebuah hero ada hero kayak gimana tentang sejarah-sejarah Islam terus dilihat lagi baik Bapak Ibu gimana kabarnya Bapak Ibu sehat semua sama itu iya silahkan hai 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 sudah masuk ke belakang semuanya nah jadi nanti pulang ke Indonesia tetangga keluarga tanya sudah ada buktinya Alhamdulillah ya Nah gua aja berhasil berapa itu Masya Allah tidak berkeringat ya baik Bapak Ibu sekalian ini adalah senjata dari musim Wahyu yang akan menceritakan tentang beliau ibu dafadija binti huweli r.a.w. sengaja dan membuatkan stand khadija setelah stand kira kenapa karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wahyu pertama di buah hero beliau pulang ke rumah sampai rumah orang yang pertama ditemui oleh beliau adalah istri beliau yaitu ibunda khadija binti huweli r.a.w. jadi pada setiap ini kita akan mengenal di dekat tentang beliau ibunda khadija ini adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi pernah mengucapkan sebuah kalimat yang indah sekali mengungkapkan perasaan cintanya kepada khadija Nabi pernah mengatakan ini kod ruzik puhuk bahara yang artinya sesungguhnya aku telah diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa rasa cintaku untuk khadija Masya Allah ya nanti bisa diperhatikan oleh orang suami-suami disini ya jadi Bapak Ibu saking besarnya cinta Nabi kepada khadija sampai-sampai Nabi menganggap bahwa rasa cinta yang ada pada hati beliau merupakan rizki anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan besarnya cinta Nabi kepada khadija juga nampak sekali ketika khadija meninggal dunia bagaimana Nabi merasa sedih merasa kehilangan bahkan sengaja akan membuatkan stent khadija setelah stent kenapa? karena berbunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menerima wakil pertama di buah kira beliau pulang ke rumah sampai rumah orang yang pertama pada hati beliau merupakan rizki anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan besarnya cinta Nabi kepada khadija juga nampak sekali ketika khadija meninggal dunia bagaimana Nabi merasa sedih merasa kehilangan bahkan bahkan Nabi masih sering menceritakan kebaikan-kebaikan kepada khadija kepada istri-istri lainnya sampai istri-istri lainnya merasa cemur jadi sesalaikan itu khadija di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Bapak Ibu dari jaman jadi musimwan ini dia ada di bawah Gunung Hirok atau Jambal Nur yang jaraknya 4 km dari Masjidil Haro dilihat jaman di bawah ada Masjidharo jaraknya di 4 km dari Gunung Hirok atau Jambal Nur kemudian kita lihat jaman luas dari Jambal Nur ini Jambal Nur ini jaman dia punya luas sekitar 1.770.000 meter persegi luasnya ada pun tingginya sekitar 634 meter di atas permukaan laut dan diperhatikan jaman, diperhatikan yang dulu dipuncat Jambal Nur di atasnya ada dataran yang luasnya sekitar 200 meter persegi jaman seperti ini jaman ya, dipuncat di atas Jambal Nur seperti ini dia kemudian pertanyaannya jaman, dimana letak Gua Hirok? Gua Hirok ya gimana? jadi jaman sekarang kalau kita ingin ke Gua Hirok, kita harus mendaki dulu naik sampai ke puncak sampai datang di puncak tadi jaman ya sampai datang di puncak, kita perlu turun sedikit turun tangan ini jaman 18 meter baru kita sampai di Gua Hirok jadi sampai kita mendaki sampai puncak kita perlu turun sedikit untuk sampai di Gua Hirok kemudian kita lihat jaman luas dari Gua Hirok baik Gua Hirok ini jaman dia punya luas bagian pintunya sekitar tinggi laki-laki dewasa ada pun bagian belahnya kecil hanya sekitar 5 meter persegi bisa masuk 2-3 orang dalam kondisi duduk di dalam dan di ujung depan Gua Hirok ada celah terbuka lubang kecil menghadap ke kota Makkah ke arah Qibla seperti ini jaman baik selesai video ini jaman, saya bisa bertanya disini di puncak jaman saya siapa jaman siapa? siapa jaman siapa? kita ke jaman siapa? ke puncak? ibu sayang ibu 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 Terima kasih 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 Terima kasih